Intro Saminem, seorang wanita berusia 57 tahun di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menjadi korban pembakaran yang dilakukan oleh anak tirinya Jum 39 tahun. Meski sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Kisaran Asahan selama 5 jam, korban akhirnya meninggal dunia akibat mengalami luka bakar yang serius di tubuhnya. Rencananya korban Saminem akan dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Medan, namun terlambat karena korban tak mampu bertahan. Hingga kini belum diketahui motif dari pembakaran yang berujung kematian korban Saminem. Namun menurut Parman, suami korban, pelaku sering terlihat bertengkar dengan korban. Namun Parman sama sekali tak mengetahui pasti apa penyebab pertengkaran tersebut. Pihak kepolisian Polres Asahan yang menangani perkara ini sudah memeriksa beberapa saksi-saksi dan melakukan olah TKP. AKP Riki Pripurna Atma Jakasatres Krim Polres Asahan mengatakan, hasil pemeriksaan beberapa saksi menjelaskan bahwa pelaku dan korban memang terlihat sering bertengkar. Namun belum diketahui secara pasti apa penyebab pemicu dari pertengkaran tersebut hingga akhirnya menghilangkan nyawa orang lain. Hingga kini polisi terus memburu pelaku yang melarikan diri usai membakar ibu tirinya. Si Jumli ini sering berhubung sama ibu, kira-kira apa? Udah berapa lama si Jum balik lagi di syarat? 5 bulan, dia udah nikah, si Jumli udah nikah, anak bapak ini udah nikah. Kerjanya apa Pak? Di Jumli? Di Jum kerjanya apa Pak? Di Jum kerjanya apa? Pak mobil. Tapi di sini gak kerja lagi Pak ya, si Jumli anak bapak. Kronologis ya, intinya saya hanya memberikan fakta-fakta saja yang kita temukan di TKP bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik sudah sampai olah TKP. Kemudian ditemukan barang bukti di sana. Masih dalam materi penyidikan kita tidak bisa bagikan. Ada dugaan kuat bahwa pelaku berniat untuk menghilangkan nyawa. Dari Sumatera Utara, Abdul Tribrata TV, Salam Tribrata.